Ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, silahkan kunjungi episode sebelumnya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. 7. Pembunuhan Woodshipper Hal Nielsen menikah dengan Richard Kress pada 1979 dan tinggal di Newtown, Connecticut, Amerika Serikat. Hal terus bekerja sebagai pramugari, sambil membesarkan ketiga anak mereka. Pada tahun 1985, dia mengetahui bahwa Richard telah terlibat dalam beberapa urusan. Pada bulan September 1986, Hal bertemu dengan seorang pengacara perceraian dan menyewa seorang detektif bernama Oliver Mayo, yang berhasil mengambil foto Richard mencium pramugari lain di luar rumahnya di New Jersey. Pada tanggal 18 November 1986, teman-temannya mengantar Hal di daerah Newtown setelah dia bekerja untuk penerbangan panjang dari Frankfurt, Jerman Barat. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi, saat malam tiba, badai salju melanda daerah itu. Keesokan paginya, Richard mengatakan dia akan membawa Hal dan anak-anak mereka ke rumah saudara perempuannya di Westport. Ketika dia tiba, Hal tidak bersamanya. Teman-teman Hal menyadari bahwa Richard memiliki masalah temperamen dan mereka menjadi khawatir. Hal telah memberi tahu beberapa dari mereka, jika sesuatu terjadi pada saya, jangan berpikir itu kecelakaan. Setelah mengetahui beberapa perselingkuhan suaminya, Hal Nielsen dinyatakan hilang pada bulan November 1986. 8. Tukang Daging Hanover Harman dikenal sebagai Jagal Hanover karena mutilasi tubuh korbannya dan diberi julukan Vampir Hanover dan Manusia Serigala karena metode pembunuhan yang dilakukan dengan menggigit tenggorokan korbannya. Seorang tukang daging bernama Fritz Harman melakukan pelecehan seksual, memutilasi, memotong-motong, dan membunuh lebih dari 24 anak laki-laki antara tahun 1919 sampai tahun 1924 di Jerman. Dia dinyatakan bersalah atas sebagian besar pembunuhan, dan dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal pada akhir tahun 1924. Dia kemudian dieksekusi pada April tahun 1925. 9. Bele Gunes Rinhil Paulsdatter Storset, atau dikenal sebagai Bele Gunes adalah pembunuh berantai Norwegia Amerika yang akan memikat pria menuju pertaniannya, serta mengambil polis asuransi jiwa dan membunuh mereka. Tidak hanya membunuh, beberapa bagian tubuh korban diberikan sebagai makanan untuk babinya. Diketahui, dia juga membunuh sebagian besar pacarnya, dua suaminya, dan kedua putrinya. Dia juga dikenal sebagai Hells Belly, Black Widow dan Lady Bluebeard karena reputasinya yang terkenal sebagai seorang pembunuh pria yang tertarik kepadanya. Korban diperkirakan antara 14 sampai 40 jiwa. Satu hal yang pasti, pria dan anak-anak yang melintasi jalannya, dalam bahaya yang kemungkinan akan menjadi korban berikutnya. 10. Pembunuhan Hinterkaifeck Pada tahun 1922, pembunuhan mengerikan dari sebuah keluarga yang merenggut nyawa enam orang terjadi di daerah Hinterkaifeck, sebuah peternakan kecil 70 km utara Munich, Jerman. Beberapa hari sebelum pembunuhan, pemilik rumah bernama Andreas Gruber melihat beberapa jejak kaki dari hutan yang mengarah ke belakang rumah keluarga. Sejak saat itu, mereka mendengar langkah kaki aneh di loteng dan menemukan koran yang tidak pernah mereka beli. Hal itu membuat pelayan mereka meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. Saat hari pembunuhan, seorang pembantu baru tiba di rumah, dia dan semua anggota keluarga dibunuh oleh seseorang. Pembunuhnya tidak pernah tertangkap meskipun penyelidikan dilakukan dalam skala besar. 11. Joseph Kalinger Pada Juli tahun 1974, Joseph Kalinger dan putranya yang berusia 12 tahun bernama Michael, memasuki empat rumah keluarga yang terpisah dengan berpura-pura menjadi salesman di Philadelphia, Baltimore dan New Jersey. Ketika sudah di dalam, mereka merampok dan melakukan pelecehan seksual terhadap keluarga itu dan membunuh tiga orang. Pada tanggal 8 Januari tahun 1975, mereka melanjutkan kejahatan di daerah Leonia, New Jersey. Dengan menggunakan pistol dan pisau, mereka menerkam dan mengikat ketiga warga tersebut. Kemudian, ketika orang lain memasuki rumah, mereka diikat dengan kabel dari lampu dan peralatan lainnya. Kejahatan ini memuncak saat pembunuhan perawat berusia 21 tahun bernama Maria Fasching, orang kedelapan yang datang. Karena dia menolak untuk mengikuti perintah Kalinger, korban ditikam di bagian leher dan punggung. Seorang warga lain yang masih terikat, berhasil keluar dan berteriak minta tolong. Tetangga yang melihatnya bergegas menelpon polisi. Pada saat polisi tiba, keluarga Kalinger telah melarikan diri menggunakan bas kota, lalu mereka membuang senjata dan baju berdarah di sepanjang jalan. Kalinger ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1976, dan meninggal pada tahun 1996 karena gagal jantung. 12. Dean Corll, Manusia Permen Dean Arnold Corll adalah seorang pembunuh berantai Amerika yang menculik, memperkosa, menyiksa, dan membunuh setidaknya 29 remaja laki-laki antara tahun 1970 dan 1973 di Houston, Texas. Dia menggunakan dua kaki tangan remaja bernama David Owen Brooks dan Elmer Wayne Henley, untuk memikat anak laki-laki ke rumahnya dengan modus mengajak pesta atau tumpangan pulang. Kejahatan itu kemudian dikenal sebagai pembunuhan masal Houston, dan terungkap setelah komplotannya Wayne Henley sudah muak dan menembak mati Corll. Setelah ditemukan, hal itu dianggap sebagai contoh terburuk dari pembunuhan berantai dalam sejarah Amerika Serikat. Itulah beberapa kasus pembunuhan paling menyeramkan dalam sejarah. Masih ada episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih sudah berkunjung dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!